Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan Renungan Pagi, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadapan hadiratmu Bapak. Dengan penukaran hati di pagi yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan laikan kami untuk dapat menerima akan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang juga akan kami dengarkan sebentar. Firman Tuhan melalui Renungan Pagi. Biarlah kami terus mengundang akan kehadiran roh kudus. Dan firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk terus setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan mau terus berjalan dengan Tuhan hingga di hari Maranata. Terima kasih Bapak ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan Pagi hari ini hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Dengan judul dia akan menuliskan hukumnya dalam hati kita. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Saudara-saudaraku yang kekasih, hukum yang sama yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh roh kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha menegukan kebenaran kita sendiri maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibarui oleh roh kudus akan menghasilkan buah roh itu. Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus kita akan hidup sama seperti dia. Melalui nabi ia berkata tentang dirinya sendiri. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allah ku. Tauratmu ada dalam dadaku. Dan pada waktu hidup diantara manusia ia berkata. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenaan kepadanya. Pekerjaan Allah adalah sama pada segala saman. Sekalipun ada perbedaan di dalam taraf perkembangan dan pernyataan yang berbeda dari kuasanya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam saman yang berbeda. Mulai dengan janji Injil yang pertama dan terus sampai kepada saman bapak-bapak dan bangsa Yahudi. Dan bahkan sampai kepada saman ini. Senantiasa ada pernyataan yang berangsur-angsur tentang maksud Allah di dalam rencana penembusan. Juruselamat yang dilambangkan di dalam upacara-upacara hukum Yahudi adalah juruselamat yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Awan yang menyelubungi bentuk ilahiannya telah diangkat. Kabut dan bayangan itu telah hilang lenyap dan Yesus penembus dunia ini telah dinyatakan. Ia yang telah mengumumkan hukum itu dari Gunung Sinai dan menyerahkannya kepada Musa. Peraturan-peraturan hukum upacara adalah pribadi yang sama yang telah memberikan kotba di atas bukit. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 442 dan 443. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministri Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!